Ulamak tafsir mengatakan Yang ada dalam ayat ini Dimaksudkan disitu itu para nabi Bukan manusia secara umum Itu para nabi Jadi kalau Allah hanya Menghususkan Pilihannya Dengan ayat ini Yaitu kepada nabi Maka tentu ada yang Bertanya atau ada lagi Isunya Apa isunya Innal istifa'a Layajuzu illa lil'ambiyah Rupanya pilihan hamba-hamba Allah itu Hanya berlaku kepada para nabi Jadi yang bukan nabi ini seperti kita Para awliya dan sebagainya itu bukan Bukan dipilih Jadi itu disebutkan disini Kalau hanya sampai ke ayat ini tadi Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi ayat yang lain Yang menyebutkan istilah istifa' Filihan itu Iaitu Summa'u rasnal kitabah Kemudian kami wariskan Al-Quran Jadi Al-Kitab disini Al-Quran Kepada orang-orang yang kami pilih Dari hamba-ku Jadi hamba-ku ini bukan Bukan lagi nabi Karena disini dikatakan Faminuhum zalimulli nafsi Ada diantaranya yang Zalim kepada dirinya Ada juga yang berlaku sederhana Artinya tidak terlalu apa namanya Tapi dia biasa-biasa saja Iktiswad Dia tidak terlalu menjolok Dia punya kebaikan Tapi begitu juga Kejahatannya Jadi dia tengah-tengah Waminhum sabikum bil khairat Ada juga yang memang betul-betul Mendapatkan Kebaikan yang banyak Jadi artinya orang yang dikasih Al-Quran ini Artinya orang-orang beriman lah kita lah semua ini Jadi kitab pun ini yang Merupakan pilihan dari Allah Diberikan kitab Al-Quran ini Masih lagi bertingkat-tingkat Tidak sama semua Kita masih bertingkat-tingkat Ada yang zalim Ada yang muqtasid Ada yang sabi Ada yang memang Kebaikannya banyak Ada yang sederhana saja Ada malah yang Zalim li nafsi Ketiga-tiganya ini semuanya Orang Islam Semuanya orang beriman Semuanya orang yang diberikan Diwariskan kepadanya Al-Quranul Karim Nah karena kita semua ini adalah Al-Quranul Karim Dalam hadis dikatakan Anajiluhum fi sudurim Ya Umat Nabi Muhammad itu Kurannya ada di dalam Apa namanya Dadanya Ya Tapi kita lah yang diberikan Kitab ini Tapi itu pun kita masih Bertingkat-tingkat Tidak hanya satu tingkat saja Padahal sudah kita Sudah jadi pilihan Pilihan dari semua manusia Nah kita diberikan Kitab suci Al-Quran Yang diberi kitab suci Al-Quran ini Ini pun bertingkat-tingkat Ada yang zalim Ada yang muqtasid Sederhana dan ada yang Sadiqum bil khairat Yang beruntung Fafarraka bainal istifa Alladzi Zukira lirrusul Alladzi zakara lirrusul Alaihimussalam Wal istifa Alladzi zakar liibadihi Alladzina Auras Aurasahum Al-Kitaba Wahumul mu'minun Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Membedakan Antara pilihannya Di kalangan Para Nabi Itu menjadi rasul Dengan pilihannya Kepada Hambanya yang diberikan Kitab Yaitu orang-orang beriman Kalau para nabi Diberikan Rasul itu Dia tidak Tidak ada tingkat-tingkatannya lagi Rasul Semua rasul itu sama Dia sudah mendapatkan Pangkat kerasulan Nah itu sudah Puncahlah itu Tapi kalau orang beriman ini Dipilih mendapatkan Kitab sujal Quran Tapi Suma bayi Yana anna Mutafawituna Aidan Fiyahuali Akan tetapi Mereka juga Masih Bertingkat-tingkat Lagi Dalam Keadaannya Tidak semua Sama Dalam Merespon Al-Quran itu Tidak sama Tidak sama Kita merespon Al-Quran Nah inilah yang mau Apa namanya Dijelaskan oleh Cesar Rash Bahwa Walaupun Para supi Para Apa namanya Wali-wali Allah itu Sama-sama kita Dipilih oleh Allah SWT Untuk Diwariskan Atau Mewarisi Kitab suji Al-Quran Tetapi Meresponnya Berbeda-beda Meresponnya Berbeda-beda Ada diantaranya Yang zalim Dan Tidak peduli Dan Tidak faham Tidak ini Al-Quran itu Ada juga Yang sederhana Saja Pemahamannya Yang sederhana Dan Ada juga Yang sabikun Bil-khairah Walaupun disini Dia tidak sebut Bahwa Para supi Itulah yang Sabikun Bil-khairah Tetapi Nampai syaratnya Seperti itu Bahwa Yang mempunyai Respon Yang terbaik Dengan Al-Quran Baik dari Segi Pemahaman Maupun dari Segi amali Apa namanya Pelaksanaan Ibadah Kita lihat Ulama Tasawuf itu Yang Yang Masuk dalam Kategori itu Halati Bayna 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 Allah Ta'ala Jadi Faminuhum Zolimul Linafsi Bawakal Istifa Ala Wajahaini Jadi Dua Disini Dia Fahamkan Bahwa Sebenarnya Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Di kalangan Para Nabi Maupun Di kalangan Orang-orang Beriman Itu Ada Dua Sudut Dua Segi Ya Dua Segi Istifa Ul-Ambiyyai Alaihimussalam Bil-Ismah Ya Jadi Para Nabi Yang Dipilih Itu Itu Dengan Kekuatan Keistimewaan Diberikan Ismah Yaitu Terpelihara Daripada Melakukan Dosa Wat Ta'id Dan Diberikan Dukungan Mujizat Dan Sebagainya Wal-wahyu Dan juga Dapat Menerima Wahyu Itulah Kelebihan Yang mereka Yang dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kalangan Para Nabi Ini Wat Tablik Ar-risalah Dan menyampaikan Risalah Karena dia Rasul Walisairil Mu'minin Ada pun Bagi orang-orang Yang beriman Yang Diwariskan Kitab Seperti yang Dinyatakan Sebelum ini Yaitu Al-Istifah Bisofa Ilmu'amalah Yaitu Pilihannya Dengan Kesucian Mu'amalah Wahusnil Mujahada Kebaikan Kesungguhannya Dalam Beribadah Dan Hubungannya Perhatiannya Kepada Hakikat Dan Munazalah Hakkai Kita Tengah Al-Ubudiyah Al-Ubudiyah Awal Munazalah Ini Artinya Hubungannya Dengan Allah Subhanallah Wata'ala Artinya Disitulah Perbedaan Di kalangan Umat Mu'minin Jadi Itulah Dibagi Tiga Ada Zolimul Linafsi Ada Muqtasif Ada Sabikun Bilkhairah Jadi Itulah Tadi Apa Namanya Yang Berkaitan Dengan Istifa Ad-da'wah Wal-istifa Yaitu Yang Berkaitan Dengan Seruan Allah Dan Pilihan Allah Jadi Kita Lihat Pilihan Itu Betul-betul Dibawa Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Para Nabinya Dikandaki Ada Menjadi Rasul Orang-orang Beriman Dipilih Kemudian Ada Lagi Apa Namanya Tingkatan Tingkatannya Jadi Manusia Seperti Jadi Jangan Kita sudah Islam Ya Sama Semualah Tidak Ada Bedanya Dari Sudut Hubungan Kita Kepada Allah Itu Jelas Berbeda Jelas Berbeda Karena Di dalam Al-Quran Dikatakan Seperti Itu Summa Orasna Al-Kitab Al-Ladhi Nastafayna Min Ibadina Faminhum Zalim Unli Nafsi Wa Minhum Muktasif Ya Wa Minhum Sabikum Bil Khairah Ya Jadi Ya Tiga Tingkatan Inilah Mesti Ada Pada Orang-orang Yang Merima Terima Terima kasih.